selamat datang di channel viral populer dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan sebelum lanjut kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik go 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 viral populer spesial bursa transfer pemain kembali hadir untuk anda kali ini viral populer akan membahas tentang kembalinya Zlatan Ibrahimovic kepelukan sang mantan yaitu AC Milan Zlatan Ibrahimovic sudah menyempakati rencana untuk kembali membela AC Milan klub yang pernah diperkuatnya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dilansir dari laman Tutomer Cato Web pada Jumat tanggal 27 Desember 2019 dini hari deal Ibrahimovic dengan Milan sudah mencapai tahap final hanya tinggal sedikit yang masih akan dibahas dalam kesepakatan kedua belah pihak yang akan diumumkan dalam waktu 48 jam setelah berita itu dipublikasikan menurutlah Republika sang pemain akan datang ke Milan pada tanggal 30 Desember mendatang Ibrahimovic menyetujui kontrak awal 6 bulan di Milan yang akan dimulai pada bulan Januari 2020 mendatang kesepakatan juga ditambah opsi untuk memperpanjang ikatannya setahun lagi atau sampai musim 2020 sampai dengan 2021 bom bergaik asal Sweden berusia 38 tahun itu akan menerima upah sebesar 5 juta euro dalam potensi 18 bulan kontrak tersebut dengan kata lain perbulannya nanti Ibrahimovic bakal mengantongi gaji sebesar 278 ribu euro atau setara dengan 4,3 miliar rupiah angka yang tergolong sangat besar buat ukuran pemain menjelang usia 40 tahun yang berkarir di Italia pada awalnya diskusi sempat mentok karena Ibrahimovic diyakini gagal mencapai kata sepakat soal besaran gaji dan syarat perpanjangan kontrak di AC Milan namun ex-bomber Inter Milan dan Juventus itu berubah pikiran setelah melihat revisi provosal yang diajukan klub hal yang membuat Ibrahimovic nyaman diduga adalah kondisi bahwa tolak ukur yang digunakan untuk memantau kinerjanya berdasarkan raihan gol pribadi bukan pencapaian klub penyerang berpostur tinggi besar itu bisa digait secara bebas setelah menyudahi ikatannya dengan Los Angeles Galaxy pada akhir tahun ini pada periode pertamanya di AC Milan Ibrahimovic berjasa mengantarkan tim menjuarai Liga Itali pada tahun 2010-2011 dan Piala Super Italia pada tahun 2011 total dia telah melesakan 56 gol dalam 85 pertandingan di semua ajang bagi AC Milan sebelum hijrah ke PSG pada musim 2012 semoga dengan datangnya Ibra Kadabra di AC Milan bisa mengangkat prestasi AC Milan yang memang angin-anginan di seri A Sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya tschew